Gelap menyelimuti malam Sapuan dan dua saudaranya yang tinggal di kawasan Bukit Tinggi, Gunung Sari, Kabupaten Lobok Barat. Aliran listrik belum menjangkau kawasan tempat tinggalnya yang jauh dari keramaian desa ataupun kota. Agar mendapatkan penerangan di malam hari, keluarga Sapuan pun mengumpulkan kayu bakar untuk membuat api unggun yang cukup untuk memberikan pencahayaan sekaligus menghangatkan badannya di saat mengaji dan belajar. Sapuan adalah putra kedua dari pasangan Bapak Mahayu dan Jamnah yang bekerja sebagai penjual bulu ijuk di desa Bukit Tinggi. Ia bersama dua adiknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar, kini menjadi tumpuan harapan demi generasi penerus keluarga yang lebih baik di kemudian hari. Sekolah sekarang melihat, kita tidak tahu sekolah. Kadang-kadang lampak sekolah ini-ini menjadi nyampah, tidak bisa menggepun. Kadang-kadang penyampah ini ya pokoknya saat isi hantian, sekejat-sekejat. Apa-apa pokoknya lomak, birak, sebet. Setiap hari, Sapuan dan adik-adiknya menempuh perjalanan terjal dengan jarak sekitar 5 km menuju sekolah. Ia pun menyiasati jarak tempuhnya itu dengan berangkat ke sekolah saat pagi buta. Pakaiannya yang rapi dan bersih selalu saja menjadi lusuh saat tiba di sekolah. Bagaimana tidak, untuk sampai ke sekolah dirinya harus menuruni bukit bebatuan, kemudian menyeberangi sungai yang lumayan deras. Di usianya yang masih anak-anak, tentu perjalanan itu tidaklah mudah. Namun, apa mudik kata? Beginilah potret sosial Sapuan dan adik-adiknya di usia kemerdekaan negara yang ke-72 ini. Masih saja, merasakan kerasnya perjuangan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pihak sekolahnya bahkan memaklumi ketika Sapuan dan adiknya datang terlambat dan tidak berpakaian rapi saat bersekolah. Kesehatan yang sangat memperhatikan, dia kadang-kadang tidak bawa uang saku, uang jajan itu tidak bawa di anak-anak. Malah yang bikin sangat sedih itu dia bawa kadang-kadang paku, paku yang, ya, pakis yang petik di hutan, itu dijual di sini, ya. Itu dijual untuk uang jajannya anak-anak ini. Nah, itu sempat kita coba cari-cari dari mana kita dapatkan dana untuk si anak ini. Dan kebetulan kemarin ada anak mahasiswa Unram yang kesini magang, di situ kita mintakan dia sepatu kemarin. Nah, kebetulan dari dana bos sekarang sudah tidak ada anggaran lagi untuk anak miskin itu. Itu dia, Pak. Sekolah Dasar Negeri 2 Desa Bukit Tinggi Gunung Sari ini menjadi sekolah yang terdekat yang bisa dijangkaunya untuk menimba ilmu saat ini. Pocah yang dikenal sebagai anak lereng bukit ini belum bisa membayangkan jika saja dirinya tidak dapat melanjutkan sekolahnya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, lantaran lokasinya yang sangat jauh. Karenanya, dari sekolah dasar ini, ia meyakinkan dirinya untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya agar bermanfaat di kemudian hari jika saja dirinya harus putus sekolah. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, CAT TV